Intro Sejumlah pembalap World Superbike atau WSPK memuji habis kualitas dan keindahan sirkuit Mandalika-Lombok-Nusa Tenggara Barat Meski ini bukan kali pertama perlombaan digelar di sana namun kekaguman mereka masih belum padam Pembalap Kawasaki asal Inggris Alex Lewis mengaku menikmati momen-momen saat berada di sirkuit Mandalika Bahkan dia tak sabar membalap di lintasan yang bertempat di pinggir pantai tersebut Saya sangat menikmati hari-hari saya mengitari Lombok dan sirkuit Mandalika Masyarakatnya sangat ramah Saya tidak sabar untuk segera menghadapi balapan WSPK pada hari ini Tulis Alex Lewis melalui Instagramnya Rekan setim Lewis di tim berjuluk Geng Hijau Jonathan Rhea juga memuji habis sirkuit Mandalika Menurut dia lintasan sepanjang 4,3 km itu menyimpan keunggulan yang tak dimiliki sirkuit lain yakni pemandangan yang indah dan atmosfer penonton yang luar biasa Saya sangat menikmati semua hal tentang sirkuit ini mulai dari layout hingga atmosfer penonton Ini merupakan sirkuit yang kami harapkan bisa membuat kami tampil kencang Pendukung di Mandalika sangat luar biasa Kata Rhea di akun Instagram resminya Komentar berisikan pujian juga disampaikan pembalap patah Yamaha Andrea Locatelli Dia yang sempat berlibur ke sejumlah pantai di Lombok itu mengatakan sirkuit Mandalika memang lebih panas dibandingkan sirkuit-sirkuit lainnya Namun keindahan panoramanya tak perlu diragukan lagi Mandalika adalah track baru tahun lalu dan cuacanya agak gila Tapi ini sirkuit yang bagus dan tempat yang indah Kami tak sabar untuk segera balapan di Mandalika Komentar Locatelli melalui laman resmi patah Yamaha Pembalap-pembalap lain seperti Alvaro Bautista, Toprak Raskat Lioglu, dan Scott Redding juga turut memuji sirkuit Mandalika Bahkan, bukan hanya pembalap Dorna Sport selaku promotor juga ikut menyanjung track balap tersebut Salah satu pembalap yang memuji aspal baru sirkuit Mandalika adalah Zevi Fiers Dia mengatakan dalam postingan Instagramnya Layout yang sempurna, kondisi halus karena aspal baru tetapi sensasinya juga bagus Putaran demi putaran track makin membaik Dia juga memberi semangat kepada Ikerlekuona yang sempat jatuh di tikungan 4 agar kondisinya cepat membaik Kemudian, pembalap Dominic Eigerter juga melontarkan kesenangannya bisa kembali ke sirkuit Mandalika Dia mengunggah momen-momen ketika latihan bebas pada Jumat 11 November 2022 Dia mengunggah foto dirinya saat melintasi sirkuit Mandalika dari atas bukit dengan pemandangan pantai yang indah Senang bisa kembali balapan di sini, tulis Domi Eigerter 77 Sejumlah tim pabrikan WSBK juga berlomba-lomba mengunggah foto para pembalapnya dari atas dengan background pantai dan warna aspal serta warna runoff yang indah Salah satunya dari tim GO11 Ducati Dia turut mengunggah foto pembalapnya melintasi sirkuit Mandalika yang indah dari atas bukit Sembari menuliskan Surga atau Paradise World SPK Mandalika Terima kasih telah menonton!